Intro Soal nomor 24 Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm Titik K merupakan tengah-tengah garis CG Jarak titik B ke H K adalah Disini kita sket dulu gambarnya Sket dulu gambarnya Titik A, B, C, D, E, F, G, H Dimana rusuknya 6 cm Titik K adalah titik tengah CG Berarti disini ada titik K Kemudian jarak B ke H K H K Titik B ke H K Jadi kita ambil ini Segitiganya B H K Jarak titik B ke H K Sama saja dengan ini Kita tarik yang Ini kita tarik kesana Yang tegak lurus Disini Jadi kalau misalkan digambar Ulang Ini Ini B Ini K Dan ini H Jaraknya adalah Ini B B B Aksen Jadi disini kita punya Tadi rusuknya 6 Sehingga BK BK Itu sama dengan HK Sama dengan Setengah A Akar 5 Jadi setengah Kali 6 Akar 5 Diperoleh 3 Akar 5 Jadi disini B K Disini ada 3 Akar 5 Kemudian disini ada HK Disini juga sama 3 Akar 5 Kita punya BK 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 HK 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 Sama dengan BK HK Sama dengan BK Disini Tadi maaf Untuk BH Diagonal Diagonal Ruang Jadi disini BH Itu sama dengan A akar 3 Yaitu 6 akar 3 Kalau dilihat dari sisinya Ini adalah Segitiga Sama kaki Karena disini ada 3 akar 5 3 akar 5 Disini 6 akar 3 Tadi otomatis Nanti Kalau kita tarik Dari K Ke BH Dari K Ke BH Pasti pas Di tengahnya Jadi disini Panjangnya Sama Misalkan K Aksen Sehingga Kita bisa mencari Nilainya K K K Aksen Sama dengan Akar BK Kuadrat Dikurangi BK Aksen Kuadrat Sehingga Disini Kita peroleh BK Itu 3 akar 5 Kuadrat Dikurangi Separohnya BK 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 Aksen Separohnya BH Berarti 3 akar 3 kuadrat Sehingga Diperoleh 3 kuadrat 9 9 kali 5 45 Dikurangi 9 kali 3 27 Sehingga Diperoleh Nilainya Akar 5 18 Atau 3 akar 2 Sehingga Dengan Membandingkan Luas Segitiganya Maka Kita bisa Menuliskan Setengah Alas 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 Segitiga Yang 6 akar 3 Tingginya KK Aksen Berarti Ini 3 akar 2 Sama Dengan Setengah Alas Alas Kita ambil HK 3 akar 5 Tingginya BB Aksen Sehingga Ini Sama Ini Ilang Ini Sama Ini Ilang Sehingga BB Aksen Sama Dengan 6 akar Ini Dikalikan 6 Dibagi Akar 5 Rasional Akar 5 Per Akar 5 Sehingga Diperoleh 6 Per 5 Akar 30 Jadi Jawaban Yang Memenuhi Adalah D Diperoleh